Intro Firman Tuhan hari ini berjudul Najis Taurat Imamat fasal 15 ayat 1-15 Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan maka najislah ia karena lelehannya itu beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan maka itulah kenajisannya setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir haruslah orang ini mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air haruslah mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam kalau orang itu kena pada belanga tanah itu haruslah dipecahkan dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air Apabila orang demikian sudah bersih dari lelehannya Ia harus menghitung tujuh hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir Maka ia menjadi tahir Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur Atau dua ekor anak burung merpati Dan datang ke hadapan Tuhan Ke pintu kemah pertemuan Dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam Lalu imam harus mempersembahkannya Yang seekor sebagai korban penghapus dosa Dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan Karena lelehannya Sahabat Alkitab Pada dasarnya kenajisan atau ketidaksucian Melekat pada tubuh manusia berdosa Sehingga ia tetap najis Walau lelehannya mengalir dari alat kelaminnya Maupun ditahan Teman-teman bisa membacanya lagi dalam ayat yang ketiga Jadi ini yang perlu kita lakukan Hati-hati dengan ketidaksucian Karena apapun yang disentuhnya menjadi najis atau tercemar Orang-orang terdekat mengalami konsekuensinya Orang-orang yang tidak suci pulang ke rumah Mencemari keluarganya Orang-orang yang tidak suci pergi ke sekolah Mencemari studinya Orang-orang yang tidak suci pergi ke kantor atau tempat pekerjaan Mencemari pekerjaannya Untuk tidak suci Tidak perlu usaha Tetapi untuk menjadi suci Perlu waktu Atau proses pertobatan Juga diperlukan korban Perlu pengakuan dihadapan Tuhan dan sesama Inilah pesan Tuhan yang kita dapat Saat merenungkan firman hari ini Tuhan Yesus sangat mengasihimu Terima kasih